selama ini aku selalu bertanya pada nenek dimana makam ibuku tapi tak pernah terjawab ketika aku bertemu ayah tiriku hal yang sama aku tanyakan tapi tak juga mendapat jawaban sekarang semua jawaban itu ada di depan mata disinilah makam ibuku tanganku sendiri yang akan menguburkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel brishorror pada kesempatan kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Aisyah Z. Shakila berjudul Misteri Hutan Larangan untuk mengetahui seperti apa kisahnya langsung saja kita masuk ke ceritanya hanya di channel brishorror Mama Aiman Kamu gak itu? Perempuan itu beringisut mengampiri lututku menyetuh lantai menatap wajah yang sendu seperti doa yang terkabul harapan dan ingin bertemu kini menjadi nyata Mama ada di depan mata Aiman Mama menangis memeluk air matanya luruh membasahi bundaku Kemana saja kamu nak Mama selalu menunggu kamu Bapak kamu tega gak pernah mengizinkan Mama ketemu kamu Isaknya terdengar pilu sama-sama menahan kerinduan yang lama terpendam dan kini bendungan rindu itu telah tercurah mengalir haru deras sekali Aku tak mampu berkata apa-apa hanya menatapnya Gusar jika aku lupa wajah itu Tapi jelas dialah Mama wanita yang paling aku cintai Aiman Bapak pergi Mama dari sini Kalau Papa gak pulang Mama cuma berdua sama Pekasmi pintanya menghibah Aku memeluknya erat Aiman rindu Mak Mama kemana saja Tangis kami pecah Aku Seperti anak kecil Berpuluh-puluh tahun baru kini bisa memeluk ibu yang ku rindukan Apa yang ayahku lakukan sebenarnya Mengapa Mengapa Mama aku bisa begini Aku menatap wajah laki-laki itu Menunduk tanpa kata Wallace Batah Kendati demikian Ada rasa syukur bisa bertemu Mama yang berpuluh tahun hanya ada dalam mimpi Aku benar-benar haus kasih sayang Kasih seorang ibu Ik Ini siapa Aim Tanya Mama Sambil telunjuknya mengarah ke Ali Dia teman aku Mak Jawabku Ali mendekat dan duduk di sampingku Jadi Ini Mama kamu Tanya Ali Aku yakin di akhiran Sosok mengerikan tadi berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik Aku mengangguk dan pandanganku berapi memandang pada ayahku Apa yang Papa lakukan pada ibuku Dia masih diam mengelah nafas berat dan tak berani menatap Jawab Apa Apa yang Papa sudah lakukan pada Mama Lengkingku Tak tahan lagi menghadapi semua ini Merasa bahwa ini hanyalah tipuan mata Sebelum pagi Kita harus bawa Mama kamu pulang Nanti Akan Bapak ceritakan semuanya pada kamu Dan Bapak Akan menyerahkan diri ke kantor polisi Lirinya Aku bangkit memapah Mama dibantu Ali Kaki ibuku tampak lemas Tanpa ragu Aku membopongnya Tubuhnya yang kurus terasa ringan ketika ku angkat Siapa ini Tanya warga yang berjaga Heran melihatku keluar memangku seseorang Kita pulang sekarang pak Tak menghiraukan pertanyaan mereka Aku berjalan dengan perasaan campur aduk Apakah aku harus bahagia Ataukah harus bersedih Ah Entah Yang jelas perasaanku kini rancu Cari tempat yang aman untuk mamamu Jangan sampai warga tahu Bisik papa yang berjalan di sampingku Aku meminta Ali agar dua orang warga pulang lebih dulu bersamanya Aku berjanji pada warga Ayahku akan kuserahkan pada pihak yang berwajib setelah urusanku ini selesai Ali mengerti dan percaya padaku Aku juga meminta izin untuk membawa mama ke pakurun miliknya saja Di sana ada sebuah kubuk yang hingga kini masih bersiterawat berdampingan dengan tempat Rudy di sekap Aku membaringkan mama yang tampak pulas dan lelah rasa ingin bersama lagi menyelusup menguasai ingin bisa seperti dulu dimana aku adalah anak sayangan segala keinginan selalu dikabulkan segala permintaan selalu ia turuti Sekarang papa ceritakan apa yang terjadi pada mama Laki-laki itu menatapku bersiap mengolah kata Tampak berat ia melepas napas beberapa kali Laki-laki yang menjadi ayahku sejak usia lima tahun itu memulai kata demi kata Satu demi satu kejadian itu ia ungkap mengure segala kemelut yang selama ini menyelimuti menguak tapir yang telah lama menjadi rahasia Lugas dan mantap menguak setiap detik peristiwa ia rangkai menjadi sebuah cerita yang memilukan Bukan hanya terkejut dengan perbuatan laki-laki itu Aku juga terluka mendengar semua penderitaan ibu Kenapa papa lakukan itu Laki-laki yang usianya hampir kepala enam tapi masih tampak muda itu terseduh menceritakan kisahnya di masa lalu Masa dimana aku belum mengerti apapun tentang kehidupan karena papa menyayangi ibumu dia nyawa papa dia adalah hidup papa itu ketika mamamu meninggal papa enggak hidup semua tanpa kehadiran mamamu di sisi papa terangnya tapi ini sama saja papa menyiksa mama berpuluh tahun mama enggak tenang akibat ulah papa ini maafkan papa ayman papa terjerat di budaya iblis karena papa pikir tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan untuk hidup setelah ketiadaan mama kamu sekarang apa yang akan terjadi pada mama jika pagi tiba ingatannya akan hilang dan wajahnya akan berubah seperti tadi jika tidak segera diberimakan dia akan mengamuk kalau dilepas bisa saja dia membunuh orang itu alasannya papa merantai mama kamu ayahku juga menceritakan panjang lebar kenapa mama bisa begini dan keterkaitannya dengan hutan yang menjadi hutan larangan kenapa papa melakukan hal sejauh ini apa papa enggak ingat dosa berapa banyak yang sudah papa korbankan selama ini papa dibutakan rasa yang terlalu cinta pada mamamu ayman rela bersekutu dengan iblis hanya demi mamamu hidup kembali tapi malah ini yang kami dapat semua yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki hanya penyesalanlah yang mengambil alih aku mengerti perasaan papa tapi bukan berarti menyetujui segala perbuatannya yang menyimbang sebelum pagi datang dan mengubah sosok mama aku merantai kaki dan tangannya tak kuasa menahan sedih hanya mampu menunduk tanpa kuat melihat wajahnya ayman ada apa ini kenapa mama diikat begini nak mama terbangun dan bertanya heran maafkan maafkan ayman aku tak kuasa menahan sepak melihat sedih yang menggelanjut di wajah sendunya aku terisak hatiku tersiksa ayman lepaskan mama mama mohon lepaskan tangannya merontak bekas gelang rantai di tangannya tampak sangat hitam pasti sudah berpuluh tahun rantai itu menyiksa dan membelenggunya ayman sayang mama ucapku aku menangis memeluknya erat jika bagi menyingsing sosok ini tak akan kulihat lagi sebelum itu terjadi aku ingin melepas rindu memeluknya erat dengan tangis pilu karena setelah ini kami tak mungkin bisa bertemu lagi mama juga sayang kamu nak tapi lepaskan mama nak pintannya lagi dengan ipa mama akan segera bebas dari siksaan ini mama akan segera tenang aku bangkit dan mengajak ayahku ke tempat ketua kampung tempat yang sudah dijanjikan untuk berkumpul belum pun aku melangkah Ali dan Hafiz serta kawan-kawannya datang menghabiri apa disana sudah seleseli gimana orang-orang yang dibawa warga tanyaku ingin tahu gak beres pak kacau Ali gelisah maksud kamu dua dua orang itu ternyata aparat penting di kepolisian pantesan selama ini setiap ada kasus di hutan itu aparat setempat selalu bungkam dan kasus selalu raib begitu saja mendengar penjelasan dua orang itu warga mengamuk dan menyiksa mereka sekarang kondisi mereka kritis dibawa ke rumah sakit jelas Ali menerangkan itu makanya kami kemari biar bapak kamu kami bawa kami janji akan mengawal beliau sampai kasusnya selesai dan dapat hukuman yang sesuai jika diserahkan pada warga papamu pasti akan mati konyol tutur Hafiz baiklah terserah kalian saja bagaimana baiknya aku serahkan kasus ini pada kalian kami akan kabari perkembangan nantinya akan kami bawa langsung ke pusat dan sudah pasti untuk menyelesaikan kasus ini akan ada beberapa saksi yang dipanggil termasuk kalian dan juga korban ritual yang selamat waktu itu ulas Hafiz melanjutkan setelah kami sepakat Hafiz dan kawan-kawan akan membawa papa pergi sebelum bertolak papa memelukku dan meminta maaf ia menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya padaku laki-laki itu juga mengampiri mama memeluk dan mengecup kening ibuku penuh kasih sampai disini perjuangan kita maafkan aku yang tak bisa lagi bersama kamu papa menangis ada apa ini mas mas mau kemana kenapa aku ditinggal disini mama tampak heran dan kebingungan sudah saatnya kamu tenang semoga Tuhan ampuni segala dosaku karena terlalu mencintai musafidri mas jangan pergi mama menghibah papaku bangkit dan tak menoleh lagi mereka pun berlalu tak sanggup melihat mama yang teriak memanggil-manggil suaminya dengan histeris aku menjauhi ruangan itu menangis liri karena tak kuasa menahan kesedihan ali mendekat dan mengajak ku bicara sekarang bagaimana dengan mama pak iman tanya ali aku gak sanggup lagi melihatnya rasanya menyiksa ku jelaskan juga pada ali apa yang akan terjadi pada mamaku jika pagi menjelang li apa salah kalau aku ingin merawat mamaku entah apa yang merasuki pikiran aku takut kehilangan mama untuk yang kedua kali merawat maksudnya sebelum pagi bisakah kita cari dukun untuk bisa membuat mama benar-benar hidup layaknya kita seperti yang papaku lakukan astagfirullah istighfar pak itu jerat iblis jangan tergoda bujuknya kasihan ibu pak aim rohnya hingga kini tersiksa relakan dia pak yang ada di tubuh mama pak aim itu bukan roh sesungguhnya itu adalah iblis yang bersemayam menarik simpati agar kita percaya pada ranyuannya dan membuat kita jadi pengikut yang sesat kamu gak tahu li bagaimana rasanya kehilangan ibu dari usiamu 8 tahun kamu gak tahu bagaimana rasanya kehilangan sosok ibu yang selalu mengasihi dari kecil aku kehilangan ayah lalu mendadak kehilangan ibu aku merindukan seorang ibu li aku sangat mengerti perasaan pak aim malah lebih beruntung masih ada nenek yang mengurus dan membesarkan ketika kehilangan ibu dan ayah tapi aku aku ini hanya anak angkat pak aku gak tahu siapa orang tuaku ketika aku bayi ditemukan di hutan mungkin aku sengaja dibuang orang tua sekarang pak aim bisa bayangkan perasaanku mata elang hitam Ali berkaca-kaca tersirat luka yang teramat dalam yang merobek dinding hatinya air matanya luruh aku tertegun mendengar cerita Ali ternyata hidupnya lebih terluka jika aku saja merasa tersiksa menahan rindu meski pernah merasakan kasih sayang sosok ibu tapi Ali bagaimana dengan Ali yang tak pernah tahu siapa orang tuanya aku yakin dia lebih tersiksa bahkan menanti kapan sosok ibu kandungnya akan datang itu sudah tak mungkin kalau dibilang rindu aku sangat rindu pak tapi aku harus mencari kemana jika 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 sudah mati asal jelas dimana kuburnya aku akan menyampangi dan mendoakan tapi ini aku hanya manusia terbuang yang merasa gak layak dikasih siapapun tubuhku lunglay duduk lesu di lantai bambu tanpa alas hidup manusia hanya saling menerga orang yang selama ini terlihat baik baik saja ternyata bisa saja menyembunyikan luka ali yang selama ini kukenal gagah pemberani air matanya lurut juga jika teringat seorang ibu yang sudah lama ia rindukan astagfirullah maafkan aku ya rob beberapa waktu kami hanya ning meresapi perasaan masing-masing ali pun bangkit dan pamit akan memanggil pamannya atau adik dari ayah angkatnya beliau seorang kiai aku yakin beliau bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini membantu membebaskan mama pak aim dari semua ini baiklah aku tunggu mamaku disini ingat pesan aku jangan tergoda jangan tercerat relakan dan lepaskan mama pak aim sudah tenang sosok itu hanya iblis agar kita kasihan padanya aku mengangguk mengerti ali berlalu godaan itu memang kuat adanya ingin berlari membawa mama pergi dari sini mencari tempat teraman dari segalanya dan dari siapapun namun akan aku pegang pesan ali tak boleh terjerat dan percaya begitu saja pada rayuan iblis mama sempat memanggil menangis dan merintih ingin lepas suaranya begitu pilu mampu meropek segala penjuru hati aku tak kuat lagi keluar menjauh dari ruangan itu dan merahung di gelapnya malam jiwaku kini tersiksa ali datang membawa ustad yang ia sebut paman aku berusaha tegar menjelaskan semuanya pada ustad tersebut beliau memintaku dan ali membaca ayat suci dari sekarang hingga pagi tiba dikir dan ayat suci kami lantunkan bersama mengusik mama yang tengah tidur ibuku bangun merintih dan menangis memohon agar kami menghentikan bacaan tersebut sekuat hati tidak memperdulikan ceritan itu dengan tangis yang coba kutahan hingga pagi datang mamaku berubah karang wajahnya kembali buruk rupa dan berbau busuk ia menjerit-jerit melihat cahaya siang asap perlahan keluar dari tubuhnya ia kelocotan sekarat aku memalingkan wajah tak sanggup menyaksikan kesakitannya setelah akal lama aku kembali menatapnya tubuh itu bernapas sangat pelan hanya dada yang terlihat kembang kembis perlahan helaknya melambat lalu berhenti tampak tubuh itu kering kulitnya yang terkelupas melekat dengan tulang kita sempurnakan jasadnya ajak paman ali selama ini aku selalu bertanya pada nenek dimana makam ibuku tapi tak pernah terjawab ketika aku bertemu ayah tiriku hal yang sama aku tanyakan tapi tak juga mendapat jawaban sekarang semua jawaban yang diinginkan ada di depan mata disinilah makam ibuku tanganku sendiri yang akan menguburnya semoga bahagia di surga di surga di surga ma ayman sayang mama tetes demi tetes embun di pelupuk mata mengiringi kepergiannya cerita beralih dari sudut pandang nayak aku membuka mata berusaha mengumpulkan ingatan cahaya lampu yang terang di ruanganku cukup menyilokkan mata hendak bangun tapi meringis seluruh tubuh terasa sakit pandangan diedarkan aku berada di kamar yang tak asing kamar bunda perempuan yang telah melahirkanku itu tampak lelap tidur di bawah beralaskan kasur lipat sedangkan aku di atas diranjang bunda tanganku memegang kepala yang terasa berdenyut begitu juga kaki terasa kebas dan sakit di setiap sendinya kulirik jam dinding sudah jam 3 pagi pantas di luar sunyi bagaimana aku bisa di kamar ini aku selamat ingatan kembali ke hutan aku baru ingat tadi berada di hutan bersama Musi laki-laki itu ditusuk berkali-kali dan aku dikejar oleh orang yang memakai baju serba hitam sangat ketakutan dan nyaris putus asa tanpa ada siapapun yang menolong sekarang aku sudah selamat bersyukur dan berterima kasih pada siapapun itu yang sudah membawaku keluar dari hutan itu ah iya Musi aku bertanya-tanya bagaimana keadaan dia sekarang apakah dia selamat ingin menangis jika ingat kejadian itu melihat sendiri pisau yang menusuk tubuhnya demi menyelamatkan aku dia rela berkorban nyawa sekalipun merasa bersalah padanya yang selalu ku hindari baru aku sadar bahwa rasa sukanya selama ini begitu tulus aku merutuki segala kebodohan pernah mengapekan perasaannya waktu itu semua aku lakukan hanya untuk menjaga perasaan Lilis memang tak ada rasa untuknya tapi setidaknya memberi kesempatan yang sudah berjuang mungkin lebih baik daripada mempertahankan perasaan sendiri hakikatnya hubungan akan lebih terasa indah jika kita yang dicintai daripada mencintai saja dan berharap pada sesuatu yang tak pasti ah maafkan aku Musi tak ingin mengganggu bunda aku kembali tertidur sembari menenangkan kembali pikiran yang lelah dan tubuh yang terasa remuk agak lewat jubuh aku bangun bunda sudah berada di dekatku masih mengenakan mukena dan memegang putiran tasbih satu persatu udah bangun sayang bunda memeluku yang baru saja mengumpah posisi dari berbaring menjadi duduk maafin bunda naik ucapnya kemudian dapat kurasa tubuhnya berkoncang dan terdengar isakan tangis nah yang gak apa-apa pun apa Musi baik-baik saja tanya aku bimbang Musi bunda melepas pelukan menata penuh tanya iya Musi aku pulang ke sini sama siapa sama Musi kan kamu dibawa sama ayah Ali juga bos kamu yang jemput ke hutan mungkin mereka sekarang masih di sana jelas bunda terus sul gak ikut dalam keadaan begini aku sangat mengharapkan sul apa dia datang menolong kata Ali sama bos kamu sul ke kota ada urusan bunda gak tahu dia jadi ikut ke hutan atau tidak aku kecewa sul sama sekali tak ada di saat begini yaudah pun Naya mau sholat dulu udah siang tuturku sambil beringsut dan masih meringis bunda membantuku bangkit dan mengantar ke kamar mandi selesai sholat ayah masuk ke kamar melihat keadaanku ayah bagaimana keadaan Musi tanyaku segera ingin tahu kabar laki-laki itu Musi Musi pengawas yang terlibat itu terlibat maksud ayah sudah sehatkan dulu saja keadaan kamu nanti nanti ayah cari tahu lebih banyak soal kejadian malam tadi ulas ayah apa ayahku waktu berada di hutan tak melihat laki-laki itu aku masih sangat penasaran selesai antar kamu ke rumah dan mengurus kamu ayah ditelepon katanya orang-orang yang terlibat sudah ditangkap dan ada di rumah ketua kampung kamu tahu siapa saja yang terlibat dan dalang dibalik semua itu tanya ayahku aku dan bunda masih menyimak ucapan ayah ingin tahu sebetulnya siapa yang terlibat di hutan larangan itu warga bilang yang terlibat adalah pemilik pabrik dan pengelola hutan itu sendiri bukan hanya itu ada warga yang dilibatkan juga termasuk jurukunci ayah juga sangat kaget mendengar hal itu karena tidak menyangka orang yang terlibat bukan hanya pengurus pabrik saja tapi ada dari pihak kepolisian juga mereka ikut terlibat ternyata mereka selama ini menggunakan capatan dan kekuasaan untuk menguasai hutan itu dan menakuti warga kampung hah apa pemilik pabrik jadi memang selama ini pabrik itu didirikan sengaja untuk mencari tumbal begitu maksud ayah aku terperengah mendengar penjelasan ayah sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pemilik pabrik lah dalang dari semua ini dan dia adalah ayah Ayman sendiri yang selama ini menakut-nakuti warga untuk mencari korban iya kata warga memang begitu itulah ayah kesana ingin tahu tapi pas ayah kesana dua orang aparat yang diringkus sudah bapak pelur diajar warga warga juga mengamuk membakar pabrik nunggu datang pemilik pabrik tapi gak datang-datang makanya subuh tadi ayah pulang aku dan ibu saling tatap sungguh tak menyangka jika dipikir memang mana mungkin ada pabrik dengan gaji yang cukup lumayan sedangkan letaknya di kampung dan jauh dari fasilitas umum ya kami tidak tahu kalau itu ternyata adalah sebuah pemancing untuk mencari mangsa aku terdiam merendung yang bermain-main di kepala hanyalah tentang musik ingin segera tahu keadaannya bagaimanapun dia adalah yang telah menyelamatkan aku namun ada yang mengganjal kenapa aiman tak tahu kalau ayahnya yang berbuat ulah di hutan itu ah sudara akan ku tanyakan jika bertemu dengannya nanti sulh datang ke rumah untuk mencenguk aku menanyakan kenapa dia tak menolongku ke hutan malam itu aku nyusul ke hutan aku memang lagi sibuk ada hal yang harus aku uruskan di kota dan telepon genggamku juga gak terbawa pas aku pulang aku dapat SMS dari Ali suruh aku nyusul ke hutan katanya kamu hilang sulh menerangkan panjang lebar ah syukurlah ternyata sulh memang ada di saat aku butuhkan apa kamu tahu keadaanmu sih dia dimana sekarang dia baik-baik saja kan aku juga belum tahu katanya dia dibawa ke rumah sakit nanti kita jenguk bersama-sama sahutnya sekarang aja yuk aku mau tahu keadaan dia ajakku buru-buru jangan naik kamu masih sakit istirahat dulu paling gak kamu besok bisa jenguknya setelah bunda khawatir iya naik bunda kamu benar istirahat dulu atau biar aku dan Ali yang mencenguk musih biar tahu keadaan sebenarnya ujar sulh menawarkan enggak sulh aku juga mau ikut aku bersikuku bagaimanapun aku harus melihat sendiri keadaan musih sehari setelahnya aku dan sulh juga Ali pergi ke rumah sakit musih dirawat dan hingga kini belum sadarkan diri terpasang banyak selang di tubuhnya aku menangis tak kuasa melihat laki-laki itu berparing tak berdaya menyalahkan diri sendiri sudah naik ini bukan salahmu musih terlibat dan bukan cuma kamu yang jadi korban sulh menenangkan musih menolong aku karena dia suka sama aku sulh jika enggak pasti aku sudah mati aku kasihan sama musih gara-gara aku dia rela begini aku terisak mendengar pengakuanku sulh tampak tegang mungkin tak senang dengan ucapanku tentang musih memutuskan untuk menunggu musih di rumah sakit hingga sore bunda juga menampingi sedangkan sulh dan alih pulang untuk membantu menyelesaikan urusan hutan ingin melihat musih sadar mungkin bisa saja aku mengubah hati untuk menerimanya karena pengorbanan yang dia lakukan begitu besar musih sempat sadar dan membuka mata meski samar dapat aku melihat ia tersenyum tapi tak mampu bersuara menangkap gerak bibir ingin mengucapkan sesuatu cepat sembuh nanti kita bicara banyak sekarang istirahat tuturku mengulas senyum air mata mengalir menjalar di pipinya menatapku dengan tatapan yang sulit digambarkan dadaku sebak dan ikut menangis setelah malam aku pamit pulang dan meminta ayah menjaga musih disana juga sudah ada sanak laki-laki dan saudaranya turut menjaga aku berjanji akan datang lagi besok untuk menemani sampai ia sembuh namun tengah malam ayah pulang mengabarkan bahwa musih meninggal dunia aku menangis merasa terpukul belum sempat kami bicara apa-apa dia sudah pergi begitu saja anehnya hatiku sakit dan terluka relakan ayah semua bukan kesalahan kamu ayah berterima kasih sama musih karena telah menolong kamu dia pernah bilang suka sama aku ya tapi aku gak berdulikan dia suara tangis sesenggukan tak dapat ku tahan ayah ngerti tapi itu bukan ganda kita doakan saja musih semoga mendapat tempat terbaik di sisi sakholik jika sudah tiada memang tak ada jalan selain mendoakan aku sudah mengikhlaskan dan mendoakan semoga musih diampuni segala dosa-dosanya setelah satu minggu berlalu aku dan ayah juga bunda melihat keadaan hutan pabrik tempatku bekerja sudah rata dengan tanah hutan yang ditutup dengan pakar kawat sudah dibongkar oleh warga bukan hanya soal tumbal darah perawan saja yang melingkupi hutan itu tapi dukun itu juga menjalankan ritual-ritual lain untuk berbagai macam pesukihan tulang belulang ditemukan di sana jumlahnya tak sedikit selama berpuluh-puluh tahun mereka membunuh siapa saja yang dianggap membahayakan banyak warga yang sudah datang melihat pembongkaran di dalam hutan terutama warga yang merasa pernah kehilangan salah satu keluarga dan hingga kini mayat mereka tidak ditemukan istri dukun yang masih hidup di bawah dijadikan sebagai saksi dan menjelaskan pada warga apa saja yang dilakukan suaminya dan para pelanggan di hutan itu Aiman sempat dicaci dan diusir oleh warga mereka mengatakan Aiman pasti terlibat tapi Ali meyakinkan kalau laki-laki kota itu sama sekali tidak terlibat aparat setempat dan beberapa warga yang terlibat termasuk Mangkarta sudah diringkus jadi tumbal ini bertujuan untuk ibunya Pak Aiman Kang tanyaku pada Ali iya mereka sudah tersesat mendahului Allah dan melawan ketentuan padahal sudah ditegaskan bahwa jodoh maut dan reseki adalah mutlak hak Allah tapi mereka menolak ketakutan dan keserakaan pada dunia yang semu membuat mereka gelap mata sedangkan nanti akan ada dunia yang kekal untuk kita kembali disanalah segala perbuatan kita akan dihisap harta yang banyak serta wajah yang molek gak akan bisa menolong hanya iman dan amal yang kita bawa itu pun jika ada jelas Ali penuturan dengan raut wajah yang tenang merasa nyaman mendengar suara yang terdengar pelan tapi penuh penekasan oh iya naik besok katanya kita harus ke rumah Kang Hafiz harus jadi saksi papa Pak Aim katanya sakit dan ditahan disana untuk sementara tutur Ali menjelaskan bareng ya kang siapa saja yang kesana banyak Kang Hafiz minta aku ajak Lily sama Nining dan Tias juga cuma Tias saja yang belum bisa aku hubungi kata orang tuanya dia masih di kota tapi kalau dia pulang pasti hal ini akan dikasih tahu sama orang tuanya Nining Tias Lilis Ali mengangguk iya dan banyak lagi pokoknya semua yang terlipat akan dipanggil satu persatu untuk jadi saksi katanya yang kerja di pabrik juga akan ditanya dan menggali keterangan lebih lanjut aku senang akan bertemu dengan teman-teman tak sabar menunggu besok dari sejak kejadian di hutan kami sudah jarang bertemu dan bertanya kabar sangat merindukan mereka hari ini aku ditemani ayah dan juga sulh berangkat ke rumah Kang Hafiz untuk memberikan kesaksian sedangkan Ali sudah menelepon akan menjemput dulu teman-temannya di rumah itu tampak ramai yang berjaga dan mengawasi aku juga bertemu dengan Aiman di sana apa kabar Nay Alhamdulillah baik pak sebelumnya aku ingin minta maaf atas semua kejadian yang menipa kamu aku juga gak tahu apa-apa soal ini tuturnya gak apa-apa sekarang semua sudah selesai aku juga bersyukur bisa selamat terima kasih Pak Aim dan yang lain sudah menolong iya Nay sama-sama itu sudah jadi tugasku sebagai pembantu pengurus di pabrik aku juga sungguh-sungguh minta maaf atas nama Papa Nay sekarang dia lagi sakit ampunilah segala salahnya ya pintanya dengan suara memelas iya pak saya sudah memaafkan Aiman mengajakku masuk ke tempat ayahnya ditempatkan sebuah kamar yang tak cukup luas ayah Aiman tampak sangat tua dan keribut wajahnya menakutkan bukan hanya itu aku juga terkejut melihat sesuatu di belakang bungungnya melihat itu aku bersembunyi di belakang bungung ayah dan Sul ada apa Nay tanya ayah yang melihatku ketakutan gak usah takut Nay ucap Sul ah iya aku tahu Sul juga dapat melihat apa yang kulihat sekarang kalian lihat apa ayah semakin penasaran begitu juga Aiman aku menggeleng enggan mengatakan melihat sosok kita menyeramkan yang pernah ada di hutan waktu itu kini mahluk itu ada di bundak papanya Aiman ia seperti menggigit memakan daging dan mengisap darah di leher laki-laki itu sosok itu leka di bungung laki-laki itu ngeri melihat semua itu aku segera keluar diikuti Sul kok mahluk itu ada di situ Sul tanyaku sambil bergidik itu mahluk yang aku ceritakan waktu ritual ratu aku tahu pasti kamu juga melihat sawjul nah papanya Pak Aiman memuja iblis dan iblis itu sudah gak bisa dapat tumbal makanya sekarang nemplok di bundaknya papa Pak Aiman padahal waktu kami gerbe ke hutan pak gali itu ganteng banget loh cuma beberapa hari saja wajahnya langsung berubah keribu dan tua terangsul melanjutkan ucapannya Naya seseorang berteriak memanggilku menghentikan obrolanku bersama Sul aku menoleh Nining aku teriak senang dan berlari ke arahnya berpelukan erat jambil cingkrak cingkrak seperti anak kecil senang sekali bertemu dengannya hari ini senang dapat melepas rindu dengan teman yang paling iseng dan kocak aku tertawa mendengar ceritanya yang cukup seram tapi dibalut humor yang diceritakan Nining iya aku sampai gak mau makan gak mau ngapa-ngapain inget wajah kundi itu kata orang kundi bajunya putih tapi yang aku lihat serem banget hitam legam ih Nining bergidik menceritakan pengalamannya setelah keluar dari hutan itu ia diikuti mahluk halus membuatnya terpaksa dirugia aku malah cekikikan mendengar ceritanya bersyukur sekarang dia baik-baik saja tak lama kemudian datang lili juga ali juga tias mengampiri aku dan nining tak kalah gembira menyambut kedatangan mereka terutama tias dia berkali-kali memeluk erat seperti reoni berkumpul kembali dengan teman seperjuangan dan bercerita menceritakan masa-masa yang terlewati bersama setelah melepas rindu satu dari satu kami tercinta dimintai keterangan dengan gamblang dan jelas semua selesai tapi kami masih akan dimintai keterangan di pengadilan nanti prosesnya masih panjang sampai pakali dapat hukuman setimpal atas perbuatannya kami pulang ke rumah masing-masing dan berjanji akan saling memberi kabar biarpun sudah tidak bekerja di pabrik tapi hubungan kami akan selalu terjaga hanya tias yang ikut pulang ke rumahku aku sekarang sudah gak takut lagi nahi gak akan sembunyi di kota aku sudah tenang kalau di kampung aku bisa jenguk muklis ucap tias sambil berkaca-kaca ia juga ceritakan tentang rahasia muklis yang tak boleh diketahui orang ternyata pekerjaan muklis dan musih adalah sebuah keterpaksaan terlanjur terlibat dalam perjanjian ah orang-orang pengurus hutan dan pabrik itu sangat jahat demi harta yang melimpah banyak yang terpasah dikorbankan aku mengerti perasaan tias muklis kekasih yang sulit ia lupakan aku ngerti perasaan kamu kamu bisa cerita kapan saja kamu mau pintu rumah aku selalu terbuka buat kamu makasih nah eh hubungan kamu sama sul gimana apa dia masih sama ratu dia udah putus sama ratu ulasku aku juga cerita tentang ratu yang terlibat dalam operasi hutan terlarang itu perempuan itu sekarang juga jadi tersangka karena membantu kejahatan tias begitu terkejut mendengar ceritaku syukurlah kalau begitu kamu bisa deket sama sul kalau nikah jangan lupa undang kami goda tias aku gak mikir sejauh itu lagian sekarang sibuk urus kasus hutan itu aku juga pengen tenangkan diri bosan mengobrol karena sudah sore tias pamit kami berperlukan dan tetap akan menjalin persahabatan sampai kapanpun dua bulan berlalu keadaan sudah mulai normal warga mulai beraktifitas seperti biasa bebas keluar masuk hutan pohon pohon yang sudah sangat besar dan tua ditebang pemerintas tempat lalu ditanam ulang mengurangi gelap dan ribun banyak warga yang mengelola dan bercocok tanam melestarikan hutan sul masih sering menelepon kadang dia juga berkunjung ke rumah pernah mengutarakan perasaannya di depan ayah bunda jelas sebagai orang tua hal itu membuat mereka bahagia namun karena sul masih sangat sibuk membuka restoran baru di kota ia tak pernah bicara tentang lamaran atau pernikahan sebagai perempuan aku juga malu jika harus meminta dan memaksa sul segera melamar membiarkan saja hubungan kami mengalir seperti air jika sudah waktunya akan sampai juga di muara pernikahan malam itu aku dan orang tua diundang sul ke acara pembukaan dan promosi restoran barunya ayah dan bunda terlihat sangat senang kami dijemput oleh sul menggunakan mobil sewaan restoran yang sangat luas terletak di tengah pusat berpotensi menarik keuntungan lebih dan mengembangkan usaha keluarga seperti dulu aku dan ayah juga bunda duduk di meca khusus yang disediakan sul ada ayah dan ibu dan sul yang menemani kami sedangkan sul sibuk warah wiri melayani pelanggan yang datang kebetulan karena kami tetangga dan sudah lama kenal tak ada rasa canggung ayahku dan ayahnya sul mengobrol sana sini sedangkan ibunya sul hanya diam tak bersuara begitu pula aku dan bunda hanya mematung mendengarkan sesekali menikmati sajian yang dihidangkan di meja rasa makanannya yang lumayan enak membuatku terus ingin melanjutkan mencicipi setiap hidangan jadi begini anak-anak kita ini sudah lama kenal dari kecil mungkin iya maka wajar jika sudah dewasa saling punya sul sendiri bilang kalau dia akan melamar anak saya sekalian saja mumpung kumpul begini kita bahas soal hubungan mereka tutur ayah mulai bicara ke arah yang lebih serius aku yang mendengar dak dikduk tidak menentu serius yang bagaimana itu tanya ayah sul ya kita bicara soal pernikahan paling tidak ya lamaran dulu untuk mereka karena sul suka tampaknya sangat serius dengan ayah begini kalau soal itu saya minta maaf ibunya sul tampak kurang suka dan menyelah sul itu anak kami satu satunya dia juga masih muda kami sangat berharap kalau dia akan membantu kami membangun kembali usaha yang sudah pangkrut tuturnya kemudian ayahku mengangguk-angguk mendengarkan kalau soal itu rasanya masih bisa dilakukan ketika mereka sudah menikah Naya juga pasti akan sangat senang membantu bisnis sul ujar ayah kami ini banyak hutang apa mau Naya terima kalau suaminya selama menikah harus bayar hutang kami tahu sendiri menantu zaman sekarang kebanyakan malah memisahkan suami dari orang tuanya suara ibunya sul sangat ketus kenapa beliau bicara seperti itu bukankah mereka juga belum mengenalku apa seperti itu penilaian mereka terhadapku insyaallah Naya gak begitu ucap ayah meyakinkan kalau kalian tanya izin jelas saya belum mengizinkan sul menikah di waktu sekarang sekarang ini biarlah dia merintis kariernya dulu semua kami lakukan demi masa depannya sayang juga dia sekolah kalau tidak dimanfaatkan tegas ibunya sul aku bangkit izin keluar ingin melepas sesak yang merantai ucapan orang tua sul membuatku terusik seperti tidak memiliki harga diri seolah-olah aku mengemis cinta anaknya pada mereka wajahku terasa panas mata menjadi buram akibat terhalang genangan air yang sul hei naik kenapa di luar sul mengampiri aku memalingkan wajah khawatir ia melihat air mata yang sudah luruh tak dapat kutahan ah iya ingin cari angin tadi di dalam menguap mulu ngantuk masa baru jam sembilan udah ngantuk tanya sul sambil ingin menilik wajahku yang berpaling ku usap mata menggunakan ujung jilibab dan membalik wajah menatap sul iya mungkin kurang enak badan jadi ngantuk naik maaf aku sibuk di dalam bantu pekerja buat promosi dan antar makanan ke pelanggan jadi gak bisa temanin kamu ngobrol gak gak apa-apa lagian kita sering ngobrol di telepon kalau bisa aku mau pulang sekarang boleh sul sekarang abang gak tunggu sebentar lagi kamu sudah makan belum sudah aku kenyang makasih makasih juga tapi aku gak bisa antar kamu kalau sekarang aku masih sibuk gimana gak apa-apa aku sama ayah bunda bisa naik ojek gak usah kamu naik mobil sewaan aku saja nanti aku minta seseorang bawa mobil buat antar kalian mau ya aku mengangguk dan berterima kasih kami pulang dengan rasa yang sulit digambarkan ayah dan bunda tampaknya sangat kecewa setelah sampai di rumah ayah mengempaskan tubuhnya di kursi ruang tamu tampak menahan kekesalan ayah malu bicara soal kalian tadi kayaknya ayah yang mengemis meminta pada mereka untuk menerima kamu ucapnya dengan nafas yang masih kelelahan maafin aku ya aku menunduk bukan salah kamu cuma ayah kurang suka dengan respon mereka kamu juga anak perempuan kami satu-satunya berharga sekali untuk kami gak rela rasanya menyerahkan kamu sama mereka jika seperti itu tangkapannya aku semakin menunduk memainkan kuku jari perasaanku berkecampuk aku memang suka sama sul tapi bukan berarti harus buta tanpa melihat dan merapa perasaan orang tua mereka yang selama ini mendidik dan menyayangi membesarkanku hingga saat ini apa harus membiarkan hati mereka terluka dan direndahkan orang lain sedangkan selama ini mereka yang membesarkanku dengan setulus kasih sudah lah ya aku akan terima saja siapa saja yang melamar gak harus memaksakan hubungan dengan sul gak mau lihat ayah dan bunda sedih karena direndahkan kata-kata itu terlontar begitu saja dari mulutku tapi gimana dengan hubungan kamu sama sul bukannya kalian saling suka perasaan suka saja tidak menjamin kebahagiaan apalagi ada rintangan begini bukannya aku takut dan menyerah begitu saja tapi hubungan tanpa restu orang tua tidak aku inginkan ayah terima saja nanti kalau ada yang melamar orang yang terbaik menurut penilaian ayah aku akan terima itulah keputusanku selama ini banyak yang datang meminang bahkan dari usiaku 18 tahun karena kalau di kampung banyak sekali yang nikah muda usia 20 tahun sudah sangat matang tapi aku selalu menolak karena belum siap sekarang siap menikah tapi belum ada jodoh beberapa bulan berlalu tak ada tanda-tanda keseriusan sul ingin melamar aku tahu dia sibuk tak mungkin mengganggu urusan bisnisnya yang mulai berkembang begitu pun Aiman semenjak ia kembali ke kota tak pernah lagi mendengar kabar tentang dia sebelum pergi juga tak bicara apapun atau memintaku sekedar menunggu kami sama-sama memiliki nomor telepon kalau dia memang serius padaku harusnya ada sedikit kabar tapi bukan berarti aku harus bertanya pada Aiman tentang niatnya waktu itu malu dan aku masih punya harga diri malam itu aku berbaring di tempat tidur bermain ponsel ayah dan bunda juga adikku masih terdengar ngobrol di depan tv menunggu rasa kantuk tiba aku menghubungi tias kami sedikit mengobrol dan tertawa tiba-tiba tiba-tiba bunda masuk kamar aku mengetikan obrolan dan izin pada tias untuk menutup panggilan ada apa bunda tanyaku itu di depan ada tamu tamu siapa gak tahu orangnya semua pakai sarung katanya dia mau melamar kamu ha melamar jantungku langsung berdetak kencang siapa yang melamar tanyaku bunda mengedikan bahu kita tunggu saja apa kata ayah sahut bunda hayalanku mengembara kemana-mana pertanya-tanya siapa gerangan yang melamar sulka atau aiman atau siapa entahlah aku tak bisa mendebak bisa saja orang lain aku juga sudah berjanji pada ayah akan menerima siapapun yang datang melamar iya aku harus siap pintu kamar diketuk dari luar aku begitu terperancat karena pikiran sedang berkelana entah kemana bunda bangkit dan membuka pintu naik pakai kerudung ikut ayah ke depan ajak ayah dadaku semakin berdetak tidak karuan diapit oleh bunda aku berjalan ke ruang tamu disana ada sekitar enam orang yang berkumpul semuanya laki-laki diantara mereka tak ada satu pun yang aku kenal jadi yang akan melamarku adalah orang lain tapi siapa yang mana cuma ada dua orang yang masih terlihat muda tapi sepertinya terlalu muda jika disandingkan denganku aku duduk menunduk agak jauh dari mereka yang berkumpul nah ini anak saya Naya ayah mengenalkan aku pada mereka jadi begini maksud mereka datang kemari adalah untuk melamar kamu sekarang semua keputusan ayah serahkan pada kamu terima atau tidak tanya ayah iya tapi yang mana calonnya jawabku sedikit berbisik oh kalau calonnya gak ikut dia cuma minta kami melamar salah seorang dari mereka menjawab padahal aku sudah berusaha berbisik tapi mereka masih bisa mendengarnya aku menautkan alis bagaimana aku bisa terima lamaran jika calonnya saja tak ada masa seperti beli kucing dalam karung namanya Khair Alisen sahut yang lain menimpali Khair Alisen nama yang indah eh tapi tunggu ada ali di tengah namanya apakah yang dimaksud ali itu adalah maaf apa dia pernah bekerja di pabrik baju dekat hutan larangan aku bertanya dengan dada yang berkemuru iya pernah katanya kenal neng juga di pabrik itu buset ambiar kang ali aku tertegun tak mampu menjawab mengapa bisa-bisanya dia melamar sebelumnya tak pernah ada kata apapun yang terucap dari mulutnya perlakuannya terasa biasa saja tapi sekarang aku harus bagaimana kenapa ayah gak bilang ayah juga kan kenalkan ali yang sering datang kesini bisiku ayah gak tahu kalau nama lengkapnya itu Khair Alisen terus bagaimana apa kamu terima tanya ayah aku menarik nafas panjang menetralkan perasaan karena kejutan yang ku dapat itu sangat diluar dugaan gimana kalau jawabannya menunggu satu minggu lagi saya ingin sholat istighfar dulu untuk memantapkan lagi karena rumah tangga bukan untuk main-main atau coba-coba jawabku yakin baiklah kami setuju minggu depan kami datang lagi sebelum Neng menerima anak kami Neng dan keluarga harus tahu dulu asal usul dan nasab anak kami ini ahli ini bukan anak kandung di keluarga kami waktu bayi dia ditemukan di hutan larangan entah sengaja dibuang atau bagaimana kami kurang tahu kami urus dan kami besarkan kami didik sebagaimana mestinya hingga dia tumbuh seperti sekarang dan insya Allah tak atak gama sampai saat ini belum mengetahui siapa orang tuanya nah hal itu juga harus menjadi pertimbangan Neng Naya dan keluarga sebelum menerima Ali setelah itu mereka pulang dan akan datang lagi minggu depan jadi yang melamar Alina tanya bunda ibuku juga terkejut wah ternyata diam-diam dia suka sama kamu bunda mencolak hidungku mengusik eh bunda aku harus bagaimanapun aku bingung loh kok bingung keputusan kan ada di tangan kamu kamu juga sudah kenal orangnya kalau menurut bunda Ali juga ganteng hitam manis baik ramah gagal lagi dan bisa jaga kamu bunda juga suka sama dia pertama lihat wah cocok nih kalau sama kamu eh doa bunda terkabul ah bunda aku jadi bagian bingung kalau jawabannya begitu terus harus gimana kamu maunya sul yang melamar ya kamu tanya saja sama dia kapan melamar biar jelas apa gak malu perempuan nanya gitu sama laki-laki kalau untuk kepastian kenapa malu daripada menunggu yang gak jelas sindir bunda betul kata bunda setidaknya aku harus menanyakan ini pada sul sebelum menerima lamaran Ali sebenarnya Ali juga orang baik tapi rasaku belum ada untuk laki-laki itu ah biarlah aku akan tanyakan dulu pada sul aku meraih gawe memberanikan diri menelepon suara nada sambung cukup lama ku dengar belum juga ada yang menyaut iya halo naik ada apa suara sul dari sana seperti tergesa-gesa mungkin dia sedang sibuk sul aku mau bicara sebentar bisa gak yaudah kalau sebentar bisa soalnya lagi sibuk banyak pelangkah naik iya aku tahu sekarang restorannya tengah merintis menuju sukses makanya setiap hari sibuk dan tak ada waktu untuk berkomunikasi gini sul aku ada yang melamar hah melamar siapa gak perlu tahu siapa aku cuma mau dengar keputusan dari kamu tak ada sahutan hening beberapa saat aku belum terima lamaran itu dan kalau kamu bermaksud serius dengan hubungan kita sebelum hari jumat depan aku akan tunggu kamu untuk melamar tegasku ingin tahu responnya sekalipun aku menikah dengan orang lain nanti setidaknya dia sudah kukabari baik naik tunggu aku datang hari jumat jawab sul aku tersenyum bahagia tak mengapa menurunkan ego demi mengatakan semua ini aku akan menunggu kedatangan sul dan bisa mengambil keputusan namun teringat lagi respon orang tua sul bagaimana jika sul melamar tanpa restu mereka kini aku yang menjadi bimbang sudah hari kamis tapi sul belum juga datang sedangkan besok akan ada keluarga untuk menaki kepastian yaitu keluarga ali malamnya mendengar ada tamu rasanya senang dan sangat gembira pasti itu sul yang datang meminang aku mempersiapkan diri memakai baju dan kerudung terbaik sampai bunda memanggil aku keluar tapi di ruang tamu sepi tak ada siapa-siapa loh bun tadi katanya ada tamu mana di luar jawab bunda singkat dan malas aku bergegas kesana melihat siapa yang datang sul mana yang lain aku berpikir dia akan datang untuk melamar tapi ternyata dia datang sendiri sul duduk di teras depan rumah aku ajak masuk dia menolak maafkan aku naik maaf kenapa getaran jantuku berdetak agak kencang merasakan rasa yang lain dari ucapan sul aku meminta mama sama bapak datang melamar kamu tapi mereka gak setuju mereka mau aku sukses dulu naik aku banyak hutang aku juga satu-satunya harapan keluarga sul menarik napas berat baginya pilihan seperti ini bagai buah simalakama aku sangat berharap kamu mau menunggu naik sampai aku sukses dan kita bisa membina rumah tangga bahagia ah menunggu sampai sukses sampai kapan sul aku gak tahu naik aku cuma minta kamu sabar menunggu maaf sul aku gak bisa bukan gak mau menunggu waktu pulang dari restoran kamu aku sudah memutuskan akan menerima siapa saja yang melamar tapi karena menunggu kamu aku langgar janji itu jika orang tua kamu setuju kenapa harus menunggu sukses kalau aku jadi istri kamu juga gak akan ganggu masa depan dan kesuksesan kamu malah aku akan mendukung dan selalu disamping kamu tapi kayaknya ini bukan soal kesuksesan orang tua kamu gak setuju kamu nikah sama aku sur air mataku luruh kenapa aku begitu bodoh pertahankan rasa yang mendapat tentangan dari keluarganya dan mereka sudah menjatuhkan harga diri keluarga ku bukan air aku yakin mereka akan setuju kalau aku sukses aku akan doakan semoga kamu cepat sukses sul tapi untuk menunggu tanpa kepastian aku gak bisa maaf sul berat aku ucapkan kata-kata itu dan kini berhasil lolos meluncur dari mulutku laki-laki laki-laki itu menunduk tak berdaya lalu mengangkat kepalanya dan menatapnya padaku baik nah jika itu keputusan kamu aku doakan semoga kamu bahagia semudah itu baiklah aku sangat kecewa dengan keputusannya dia pun berlalu tanpa melihatku lagi apa aku salah dengan keputusanku ini aku menangis karena harapan bersama sul harus gandas hari jumat telah tiba malam ini adalah malam penentu antara menerima lamaran alih atau tidak tamu tampaknya sudah datang tapi hanya tiga orang tak sebanyak jumat kemarin setelah bertanya tentang keputusanku aku meminta waktu lagi satu minggu padahal jika aku tak ingin menerima lamaran bisa saja memutuskan untuk tidak menerima lamarannya bukan pula aku masih mengharapkan sul aku ingin lebih memantapkan hati meyakinkan bahwa jodoh ini adalah yang tepat untukku mereka pun pulang dengan hampak pastinya alih kecewa dengan sikapku rasa bersalah menyelimuti entah aku harus apa terdengar suara nada pesan masuk telepon genggam membiarkan lamunan aku meraih benda pipi itu dan membaca pesan nahi aku sadar diri gak layak buat kamu karena yang suka kamu itu bukan aku saja ada sul pak iman bahkan musik aku hanya insan bodoh yang gak mampu berkata jujur aku terima penolakan kamu biarpun kamu minta waktu satu minggu bagi aku itu sudah jelas soal keputusan apa yang kamu ambil pesannya aku baca lagi dan kali ini sangat panjang pikiranku rancu sekali lagi aku minta maaf naik aku gak akan ganggu kamu lagi terima kasih sudah hadir di dalam hidup aku pesan terakhir ini berhasil membuat hatiku terenyak tanganku masih bergetar pasti tindakan berikutnya adalah blokir memblokir sebelum itu terjadi aku menekan nomornya untuk bicara langsung masih tersambung halo halo suara itu sudah sering ku dengar tapi kenapa kali ini aku berdebar mendengarnya kang iya naik aku terima lamaran akang aku mendekap mulut dengan satu telapak tangan kata-kata itu sama sekali tak aku siapkan entah kenapa aku takut Ali menutup teleponnya dan memutuskan hubungan begitu saja maksud kamu ya pokoknya gitu dia tak tahu apa kalau aku malu boleh aku datang ke sana sekarang sama keluarga pengen dengar kamu ucapan itu di depan keluarga di depan di depan di depan di depan di depan di depan kenapa jantungku makin berdetak kencang boleh aku tunggu panggilan berakhir aku mengepaskan tubuh kerancang keputusan ini benar atau salah aku sendiri masih bingung Ali benar-benar datang bersama keluarganya kali ini malah makin banyak ia duduk di ruang tamu mengenakan sarung dan baju koko serta penutup kepala aku terpanak beberapa bulan tak bertemu penampilannya tak seperti biasanya yang tampak urakan kali ini tampak lebih bersaja dan tenang tapi tetap gagah dia memutar pandang dan matanya mementur mataku ia kembali tunduk aku pun malu kenapa begini kan padahal kan kita sering bertemu dulu lamaran itu aku terima cincin diberikan pada bunda dan ibuku menyarungkan di jari manis ukurannya pas ali masih belum berani menatap hanya menunduk sampai proses selesai ada apa dengan dia mau tapi malu jangka waktu dari lamaran menuju halal cuma satu bulan selama itu pula ali tak pernah menghubung iku apa ada yang salah dengan dia setidaknya tanyalah kabar jika aku menelepon lebih dulu mana aku mau luntur harga diriku nanti acara sakral pun tiba di rumahku sudah dipersiapkan segala olahan untuk menyambut pengantin laki-laki acara hanya sederhana tak mewah yang penting niatnya ali sudah di depan penghulu dan ayah berjapat tangan dan menyebut namaku ketika serentak saksi mengucapkan sah aku bisa bernapas lega setelah merasa tegang beberapa saat yang lalu teman-temanku sudah hadir aku sengaja mengundang keluarga sul tapi tak ada satupun yang datang aku tahu pasti dia kecewa maafkan aku sul pernikahan bukan hanya soal cinta selamat naik langgang ya ucap nining memeluk ia mengedipkan mata setelah melepas pelukan aku gak nyangka loh bisik nining kang ali kok diam aja selamat ya ucap nining lagi terima kasih ning ucap ali singkat ia tampak janggung acara yang melelahkan itu pun akhirnya selesai tamu dari keluarga ali sangat banyak hingga malam masih jajah berdatangan dan sekarang baru bisa bernapas lega jam 9 malam aku baru selesai membersihkan diri sedangkan ali sepertinya masih melayani saudaranya yang masih ada beberapa orang di ruang tamu kamar yang wangi dihiasi bunga-bunga harusnya menenangkan tapi hati malah tak karuan pintu kamarku diketuk aku melenggang dan membukanya bunda berdiri di depan pintu nahi itu suami kamu dibiarkan sendiri di ruang tamu ajak dia masuk tegur bunda aku keluar menghampirinya kang lagi ngapain kenapa belum masuk kamar iya iya sahutnya singkat dan tergagap mungkin dia malu kenapa malu-malu kang kita ini kan sudah halal aku menarik tangannya dan membawa ke kamar dengan paksa aduh malah aku yang harus maksa sepertinya aku yang sudah ngebet padahal iya dikit aku mengajak ali duduk di ranjang dia masih salah tingkah harusnya aku yang salah tingkah ini terbalik selama beberapa menit hanya diam tak ada suara mau sampai kapan akang ngomong ih kenapa jadi malu-malu gitu kita sudah halal kok dia malah tertawa terima kasih naik dan terima akang kini dia berani menatap makasih juga akang sudah melamar dan menikahi aku tapi apa aku boleh tanya sesuatu boleh nanya apa sejak kapan akang suka sama aku penasaran sejak pertama kali temu di kantin dan makin suka ketika jatuh waktu naik motor bareng makin kesini makin sayang jawabnya sekarang tidak malu-malu seperti tadi kenapa aku gak bilang aku memang bukan laki-laki yang pandai merayu apalagi mengutarakan isi hati entah kurang percaya diri atau apa karena aku merasa banyak kekurangan tapi kan kalau akang gak bilang aku gak tahu akang suka sama aku tiba-tiba laki-laki itu sudah duduk di sampingku wajahku diraihnya agar berbalik menghadapnya maafkan akang tapi apa beneran kamu sudah siap akang ini aneh sudah lamaran diterima kita sudah nikah sudah halal masih nanya begitu padahal dulu kemana-mana diantara akang kalau ada apa-apa aku tanya perkataanku terhenti bibir sudah dibekap oleh bibirnya aku beberapa kali mengerjabkan mata masih merasa-rasa apa benar yang terjadi sekarang ini ciuman pertama di malam pertama dan rasanya manis sampai aku memejamkan mata menikmatinya tanganku meremas baju di dadanya merasakan indahnya sejuta sensasi suara dulu nafasnya semakin menggila tak ia melepaskanku tangan kekarnya menarik tubuhku kepelukannya dan bersembunyi dibalik selimut akang cinta kamu naik bisiknya dalam selimut dia tersenyum lebar berkali-kali ciumannya menghujam ah akang kamu nakal misteri hutan larangan sudah terpecahkan hutan yang menyimpan rahasia seorang suami yang penuh kasih rela mengorbankan banyak orang demi bisa terus bersama dan mencintai istrinya terjebak dalam perjukan setan cerat iblis dia sanggup melakukan hal yang diluar logika demi cinta hakikatnya rezeki jodoh dan maut adalah hak Allah sama seperti yang kurasakan saat ini saat hati begitu yakin sul adalah jodohku tapi ternyata takdir berkata lain ada seseorang yang selama ini diam-diam menyimpan rasa dan menyebut namaku dalam doa-doanya dialah kini jodohku khaytir alisin semoga cintanya tetap berada di jalan yang lurus menjaga dan membimbing dalam mengarungi rumah tangga untuk mencari ritonya hingga nyawa lepas dari raga oke sobat pri semuanya berakhirlah sudah kisah misteri hutan larangan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan suka komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel ini dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel bris horror selamat menikmati